Kedatangan Cristiano Ronaldo di awal musim 2021-2022, diharapkan mampu menjadi oase trofi bagi Manchester United sejak 2016-2017. Namun sejauh ini kesempatan mereka untuk mengangkat trofi malah semakin mengecil. Bahkan Manchester United hampir dipastikan kembali puasa gelar pada kompetisi musim 2021-2022. Di ajang Liga Inggris, Manchester United saat ini masih terseok-seok di peringkat kelima klasmen, terpaut 20 angka dari Manchester City sebagai pemuncak tabel klasmen. Sementara itu, di ajang Piala Domestik Inggris, Manchester United juga telah tersingkir sejak awal. Di Piala FA, Setan Merah hanya mentok hingga babak keempat usai kalah adu penalti dari Middlesbrough. Adapun di Piala Liga Inggris, Manchester United tumbang di tangan West Ham United di babak ketiga. Di Liga Champions, nasib mereka juga sama. Manchester United disingkirkan Atletico Madrid pada babak 16 besar Liga Champions dengan agregat 1-2. Dilansir bolasport.com dari ESPN, Cristiano Ronaldo kini untuk pertama kalinya menyelesaikan musim tanpa trofi bersama klub sejak 2009-2010. Lucunya, meski tak bisa mencium trofi pada musim ini, Ronaldo justru mengecup kepala kapten Manchester United, Harry Magee. Momen tersebut terjadi saat laga Manchester United versus Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 di Old Trafford. Bermula dari tendangan sudut pada menit ke-65, Harry Magee mencoba maju untuk membantu lini serang Manchester United dalam mencetak gol. Harry Magee dan Cristiano Ronaldo sama-sama dalam posisi siap menerima umpan. Namun, alih-alih mencetak gol, Harry Magee justru terlihat mengganggu pergerakan Cristiano Ronaldo. Magee lalu membuat gerakan tiba-tiba dan Ronaldo pun tak sengaja mencium kepala sang kapten dengan benturan keras. Ronaldo langsung memegangi wajahnya dan segera fokus kembali menyambut umpan tendangan sudut. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.